Impact Kids Mungkin kakek, nenek yang di luar kota Tentunya dalam tibur kali ini Kalian belum bisa pergi kemana-mana ya Jangan menjadi sedih Tetap harus suka cita Karena Tuhan tetap baik kepada kita Tuhan tidak ingin kita mengalami hal-hal yang lebih buruk lagi di tengah pandemi ini Karena itu mari kita belajar taat pada anjuran pemerintah Untuk tidak melakukan perjalanan ke luar kota Nah anak-anak yang dikasih Tuhan Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan Mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu Untuk menyiapkan diri kita Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik terima kasih untuk pagi ini Kami dipertemukan kembali untuk kami boleh mendengarkan firmanmu Pimpin dan sertai kami ya Bapak Supaya kami dapat sungguh-sungguh mengerti akan firmanmu Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan kami bersyukur Amin Nah anak-anak yang dikasih Tuhan Di antara kalian Adakah yang senang terhadap binatang Ya Pasti di antara kalian Ada yang senang terhadap binatang-binatang Binatang apa saja kah itu Ya Kamu bisa ceritakan kepada Mama kamu atau adik kamu Yang ada di sebelah kamu saat ini Binatang apa saja yang kamu sukai Nah pada hari ini dari firman Tuhan Dari kitab Amsal 30 Kita mau belajar dari beberapa binatang yang disebutkan di kitab Amsal itu Dan kita akan lihat kira-kira binatang apa saja ya Yuk kita akan baca bersama-sama Amsal 30 Amsal 30 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-31 Nah kalian boleh buka alkitabnya dan buki arti akan menolong untuk membacakannya dari sini ya Amsal 30 ayat 29 sampai 31 Ada tiga binatang yang gagah langkahnya Bahkan empat hal yang gagah jalannya Yakni singa yang terkuat di antara binatang yang tidak mundur terhadap apapun Ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan Dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya Kitab Amsal menuliskan kepada kita semua bahwa Ada tiga binatang yang gagah langkahnya Yaitu apa saja tadi? Satu Ya singa Yang disebutkan oleh kitab Amsal Ada singa Ada kambing jantan Dan juga ada ayam jantan Atau ayam jantan kambing jantan Ya tiga binatang yang disebut oleh kitab Amsal Yang dikatakan sebagai binatang yang gagah langkahnya Kita akan perhatikan bersama-sama Sebelum nanti empat hal yang keempatnya apa Nah tapi yang disebutkan oleh kitab Amsal adalah Tiga binatang terlebih dahulu yang gagah langkahnya ya Nah yang pertama yaitu singa Apa yang dapat kamu pelajari dari singa? Ya singa adalah seekor binatang yang sangat kuat Dia memiliki kuku-kuku yang panjang Yang bisa menjadi cakar Yang mematikan bagi lawannya Selain itu dia juga memiliki gigi atau taring yang sangat tajam Sehingga siapapun yang diterkamnya Pasti akan sulit untuk menghindarinya Dan selain itu tenaganya juga sangat kuat Larinya sangat cepat Karena itu singa sering disebut sebagai raja hutan Si raja hutan ini Dia menjadi binatang yang terkuat Di antara binatang yang lainnya Nah apa yang bisa kita pelajari dari singa ini? Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan tentunya Kita anak-anak Tuhan Kita juga harus menjadi pribadi yang kuat Yang tidak mudah mundur oleh keadaan apapun Seperti singa yang dikatakan oleh kitab Amsal Bahwa dia tidak pernah mundur terhadap apapun Dia terus maju ke depan Dengan kekuatannya tadi Bukan untuk menyombongkan diri Tetapi dia memiliki satu keyakinan yang kuat Dan itulah yang harus kita bisa ambil pelajarannya Dari seekor singa Kita harus tetap kuat Bukan untuk menyombongkan diri Tetapi kita tetap kuat di dalam iman kita Kepercayaan kita kepada Tuhan Dan kita tidak boleh mudah digoyahkan oleh keadaan apapun Kita harus terus maju ke depan Pantang mundur Nah itu yang pertama yang kedua Yang binatang yang kedua adalah Ayam jantan Siapa yang pernah lihat ayam jantan? Ya gambarnya seperti yang ada di gambar itu ya Dia tegak berdiri Dan dia memandang ke depan Dia fokus Dan setiap pagi ayam jantan ini Bangun pagi-pagi Membangunkan orang lain Supaya tidak terlambat bangun Seperti kalian kalau pagi-pagi pasti mendengar ya Suara kokok ayam jantan Nah itulah ayam jantan Ya walaupun dikatakan dia seperti ayam jantan yang angkuh Tetapi bukan keangkuhannya yang dapat kita contoh Atau kita pelajari Tetapi dari seekor ayam jantan yang kuat tadi juga Yang gagah Yang memandang tegak Ya dengan keyakinan yang penuh Serta dia menjadikan hidupnya Menjadi berkat buat orang di sekitarnya Membangunkan orang lain setiap pagi Kalau tidak ada ayam bisa-bisa Kalian bisa terlambat ke sekolah Karena gak pernah dengar suara ayam berkokok Nah itulah yang dapat kita pelajari Dari seekor ayam jantan yang angkuh Kita belajar Bahwa hidup kita sebagai orang yang percaya Tuhan Harus menjadi berkat Bagi orang di sekitar kita Memberi pengaruh Buat orang-orang di sekitar kita Pengaruh yang baik tentunya Supaya nama Tuhan yang dimuliakan Yang ketiga yaitu kambing jantan Pernah melihat kambing jantan? Ya kambing jantan ini memiliki tanduk biasanya Dan dia juga kuat Kalau diadu Kambing jantan ini biasanya pasti menang Nah dari tiga binatang tadi Sekali lagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Kita harus terus kuat di dalam Tuhan Di dalam kekuatan kuasanya Jangan menyerah Jangan mudah putus asa Tetap maju ke depan Memandang Tuhan sebagai yang berkuasa dalam hidup kita Kita harus percaya Bahwa Tuhan pasti akan menolong kita Dan yang keempat Ini bukan binatang Tetapi yang keempat ini Yang gagah jalannya juga Itu adalah seorang raja Kalau kamu bayangkan Seperti apakah seorang raja? Seorang raja itu biasanya memiliki Kekuasaan yang sangat besar Ketika dia berjalan di depan rakyatnya Semua rakyatnya tunduk Menyembah kepada dia Dan semua rakyatnya memucit Dan mengagungkan dia Karena kebesaran kuasanya Dari seorang raja ini Kita juga dapat belajar Bahwa Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Dari kehidupan raja ini Kita belajar supaya kita Kalau ketika kita melihat raja Semua rakyat itu tunduk Semua rakyat itu menyembah kepada dia Nah dari kehidupan raja Yang kita pelajari adalah Bagaimana kita dapat Memimpin orang lain Membawa orang lain Untuk terus mengagungkan raja Di atas segala raja Supaya rakyatnya tunduk Dengan kekuasaannya itu Raja memberi pengaruh Kepada seluruh rakyatnya Sehingga seluruh rakyatnya tunduk Menyembahnya kepada dia Kehidupan orang percaya Kehidupan kita sekalian Harus dapat memberi pengaruh yang baik Bagi orang-orang di sekitar kita Membawa mereka untuk menyembah Hanya kepada raja di atas segala raja Yaitu Tuhan Yesus saja Nah anak-anak yang dikasih Tuhan Hari ini kita sudah belajar Dari tiga ekor binatang Yang gagah Yang dapat kita pelajari Dan juga dari seorang raja Yang kuat Raja yang dapat memimpin rakyatnya Yang dapat membawa rakyatnya Dan memberi pengaruh kepada rakyatnya Nah mari kita hidup sebagai orang percaya Kita juga harus tetap kuat di dalam Tuhan Jangan gampang menyerah Tapi kita tetap yakin bahwa Tuhan Beserta dengan kita Yakin bahwa Tuhan akan menolong kita Dan hidup kita Harus selalu memberi pengaruh Yang baik bagi orang-orang di sekitar kita Sehingga kita menjadi berkat Bagi orang lain Amin Mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih Untuk firmanmu pagi ini Dari ketiga binatang ini Kami dapat belajar Bahwa Sebagai orang-orang percaya Kami harus tetap kuat di dalam engkau Kami harus tetap memberikan pengaruh Yang baik bagi orang-orang di sekitar kami Dan dari seorang raja kami pun Belajar hal yang sama Mampukan kami ya Tuhan Supaya kami dapat menjaga kehidupan kami Sesuai dengan terang firmanmu Sehingga kehidupan kami Dapat memimpin orang lain Untuk datang kepadamu Dan menyembahannya kepadamu Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Dan kami bersyukur Amin Oke selamat pagi semuanya Sampai bertemu kembali Dalam Impact Kids selanjutnya Tuhan Yesus memberkati Kalian semua Dadah Impact Kids Impact Kids Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya ент